Intro Halo Youtube, selamat datang di channel Om Mobi Wah, ini video luar biasa Luar biasa untuk si kebo ini Seperti yang anda ketahui, kami punya Mercedes-Benz kebo W108 Yang kemudian kami rebuild lagi, kami bangun lagi dalam waktu tidak sampai seminggu Langsung jadi seperti ini Caranya adalah beli lagi Yes, beli yang sudah rapih Itulah caranya untuk membangun kebo secara cepat ya Maksudnya membangun mobil apapun secara cepat Dan ini kebo yang ini Seperti yang anda ketahui juga Kalau anda sudah nonton video tentang Mercedes-Benz kebo kami yang ini Sudah otomatik transmisi Joknya kulit beneran Kondisi bodinya tidak memprihatinkan Tidak pakai kropos-kropos Interiornya nih, seger Ya, dari luar kedap Suara-suara motor nggak terlalu terdengar Ya, remnya enak sekali Suara mesinnya halus saja begitu Masih 6 selinder Luar biasa, luar biasa Kemudian kami melakukan perubahan yang lumayan mengubah gaya pada mobil ini Yaitu velgnya Velgnya, ini sebenarnya velg bikinan ya Pakai dop aslinya Mercedes-Benz Kebo dan mini dan ya merci-merci di zamannya Tapi, rimnya ini pakai velg yang modern Jadi, dop ini nempel di velg 17 inch Yes, velg 17 inch memang kelihatan besar pada mobil zaman dulu Karena sparkboardnya itu nggak sebesar zaman sekarang Ini pakai ban 215-50 Ya, karena pertimbangan sparkboard takut mentok Pakai ban continental Ini luar biasa Keren kan? Keren kan? Tapi, kami menemukan lagi problemnya Suspensi belakangnya kebo aslinya itu Cambernya itu nge-plus Yes, kondisi standarnya nge-plus Dengan dipasang velg yang besar Lebih kelihatan lagi nge-plusnya Begini Kelihatan aneh sekali kan? Gitu Karena kalau ditaruh beban Ada orang duduk di belakang Dia akan menjadi rata Tapi, kami jarang duduk belakang Jarang mobil ini sampai orang duduk di belakang Hmm Kemudian, kami pikir Gimana kalau diceperin? Tapi, kalau diceperin itu ide yang salah Lowering kit buat mobil ini nggak ada Sehingga kami memasang Suatu benda yang sangat menarik Untuk semua mobil sebenarnya Ini Perhatikan Terima kasih telah menonton! implicit Platenya Infer Terima kasih tekan Dan hahahahahaha caranya biar kebo itu lebih keren lagi, itu masang air suspension jadi bisa ceper ma.. mapak gitu loh ceper sekali pada saat dia parkir hmm.. nyarinya di mana ya? oh waktu itu Ziko masang ya 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 ya.. telfon Ziko eh Ziko! halo Uli hahaha, ini adalah Ziko dari Garasi Drift luar biasa, apa kabar Ziko? alhamdulillah, baik alhamdulillah, saya challenge oh, iya iya, terima kasih, terima kasih hahaha, saya akan menjadi pemimpin enggak, gini gini, fokus fokus pertanyaan, Ziko waktu itu pasang air suspension buat mercy bapaknya itu itu dimana? iya, aku pasangnya di Garasi ini aku sendiri, pakai mereknya rbft om rbft? kita masangnya sendiri karena kemudahan sih om gampang banget pasangnya oh, tinggal plug and play gitu maksudnya? plug and play buat mobilnya, mau pasang juga om oh iya, lagi nyari-nyari air suspension, nyari referensi begitu, oke, pakai yang sama yang punya aku aja om sumpah kalau di, karena udah coba bawa mobilnya kan lebih empuk dari standar, enggak kayak air suspension mantul-mantul gitu enggak? oh iya, yang bener air suspension masih bisa begitu? ah, enggak percaya ah ah, om coba ini sendiri deh makanan oke, oke, kami pasang deh eh, kontaknya kemana itu? oh, nanti orang rbft, aku suruh ke Garasi kamu aja kali ya? oh boleh, 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 boleh hahaha, boleh, boleh, siap-siap, oke teman-teman oke, oke, terima kasih Ziko selamat tinggal, selamat tinggal selamat tinggal, ya VB-O VB itu, ini ya, apa namanya, kalau ditambahin arm itu bisa berenang dengan baik hahaha iya kan? iya betul ya? betul dari mana? dari Surabaya oh, jauh sekali ya ke sini ya? iya, spesial untuk omobi luar biasa luar biasa, untuk manganter ini? iya, paketan air suspension untuk mobil kesayangannya omobi mobil kesayangan, bener tuh bener-bener, mobil kesayangan nah, ini ada barang apa aja? iya, ini buat ngelem bisa ya? makanya namanya VB, hahaha hahaha mobil kesayangan harus dapet produk yang kesayangan juga produk yang spesial juga om ini bft full kit untuk mobilnya om air suspension nya merek air bft air bft oke ini bukan brand baru om sebenarnya brand lama, cuma baru masuk ke Indonesia begitu oke 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 bagus ya, ini ini paketnya paketnya shock breakernya itu udah dapet coil over adjustable jadi enak nanti kalau rebahnya kurang, masih bisa disetel masih bisa turunin? iya jadi ini udah adjustable, ada adjustable lagi di sini? iya, balannya udah adjustable dibawah juga kalau misal kurang rebah itu bisa disetel lagi supaya lebih rebah lagi karena kadang-kadang ini udah apa isi udara di dalam balon ini udah abis udah abis masih kurang masih kurang kebal om pasti bisa kita mainin di bawah sini iya, pasti bisa mentok dan ini juga ada soft heart nya om ada soft heart nya juga om jadi bisa disetel damping nya? bisa om kurang empuk, kurang kurang keras oh keren iya, gitu keren sekali jadi ini ini sebenernya udah coil over iya jadi satu bag nya atau balon nya dengan shock breakernya iya bener ini ini depan belakang ini ya? iya, ini depan sama belakang oke nah tapi pertanyaannya iya ini dipasang ke mercy kebo bisa apa enggak? bisa om bisa karena BFT ini khusus untuk misal lebih spesifik ke satu mobil tipenya misal mercy apa udah ada bolt on nya untuk mobil itu jadi ini plug and play? plug and play om oh keren keren waaah bisa plug and play hahaha mercy kebo loh wih 108 luar biasa mobil-mobil tahun 90 nya juga banyak om yang bisa masuk hmm ini plug and play juga termasuki nih dudukan ini? sudah, sudah kita kasih terus istimewa nya lagi om manajemen nya kita ini itu sudah bisa connect ke ke handphone ke android ataupun ios koneksi nya melalui apa? bluetooth om ada bluetooth nya ini 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 untuk di dalam mobil ini controller kit nya controller nya buat di dalam mobil display nya kalau om mobil keluar dari mobil dari jauh bisa pakai handphone om keren bisa connect ke handphone nantinya begitu keren jadi bisa ngetel ketinggian dari handphone bisa om sangat bisa om di sini di dalam sini ada 4 preset om buat ngatur ada memorinya buat ngatur apa namanya ketinggiannya ketinggiannya udah ada memorinya jadi karena pengalaman kami memakai air suspension itu karena memakai jarum ketinggiannya itu kira-kira ada oh ini segini gak mentok segini gak mentok gitu iya kalau kalau di sini udah ada memorinya jadi udah tinggal tekan tombol 1,2,3,4 aja om untuk ngelari ke ketinggian yang kita mau itu iya bener dan setelah di ketinggian itu bisa kita set lagi nektron bisa lagi om wah luar biasa ini yang sangat dibutuhkan memori itu pada suatu air suspension itu sangat amat dibutuhkan kalau enggak kita kira-kira itu malah kami bilang menurut kami itu bahaya kenapa? karena biasanya orang masang air suspension itu dia pengen begitu posisi ceper itu ceper sehabis-habisnya sampai nyelup senyelup-nyelupnya sampai mobilnya gak bisa jalan iya nah ini dia bisa menyimpan memori tekanan terakhir ya kita mau seperti apa kita bisa ceper habis kondisi jalan atau kondisi? paling tinggi paling tinggi ya gak tinggi-tinggi amat lah gak enak kalau ketinggian iya sesuai kebutuhan lah om terus satu pertanyaan lagi apa tuh? Mercedes-Benz W108 itu adalah S-Class iya S-Class itu dibuat untuk kenyamanan bener apakah ini akan merusak kenyamanannya? 100% akan nyaman om karena iya basic mobil yang nyaman pasti akan lebih nyaman juga oh gitu? iya lihat basic mobilnya juga om gitu kalau misal kayak S-Class pasti akan nyaman juga gak mungkin gak nyaman oke saya jamin oke kalau gitu kami suruh om turbo pasang ya boleh om ayo plug and play luar biasa om turbo pasang air sus sekarang iya iya sampai di siap sampai jumpa kan sampai jumpa di sini Terima kasih telah menonton 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 Di ketinggian Ini menonton Terima kasih telah menonton Kami akan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bahagia menonton